Halo teman-teman, nama saya Syerin, umur saya 15 tahun. Saya berasal dari Bekasi, dari Jemaat Getsemani Lipocikara. Saya ikut power camp dari gelombang satu. Saya mengikuti acara ini karena saya melihat brosurnya dan saya melihat itu pasti seru banget ya. Saya tertarik sama semuanya, dari kelas media, kesehatan, Bible study, ada berkebun, dan semuanya itu banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan. Sampai lari-lari di lumpur lah. Dan tujuan saya ikut power camp ini, saya selalu ingin dan rindu untuk mengenal Kristus. Karena saya menyadari banget keabu-abuan saya. Dan saya rindu untuk mengenal Kristus dengan jelas. Saya juga memiliki banyak sekali kebiasaan-kebiasaan jelek yang saya harapkan untuk melalui power camp ini. Contohnya, yang pertama saya selalu malas. Saya selalu tidak mempedulikan orang lain. Yang penting saya senang. Ya begitu. Tidak teratur, kerja tidak efisien, cerobos, lor dah, DLL. Juga dari acara power camp ini, saya disadarkan, entah kenapa mulai dari acara power camp ini, segala kesalahan-kesalahan saya itu semakin gak abu-abu, semakin kelihatan hitamnya. Terus dari situ saya mulai sadar, oh ini hal-hal yang saya harus ubah. Ternyata selama ini saya males. Saya kerja abal-abal. Ternyata dikatakan kita harus mengerjakan semua hal, bahkan ke hal-hal kecil itu seakan-akan kita mengerjakannya bagi Tuhan. Nah, di situ juga kita, kalau kita mengingat, ini saya lakukan, nyapu ini buat Tuhan. Karena saya tahu sikap Tuhan adalah teratur dan bersih. Di situ kita gak akan merasa jenuh. Saya merasa, oh ya ini buat Tuhan. Di sini saya ada satu ayat yang saya mau bagikan, diambil dari Matius 5 ayat 43 dan 44. Bunyinya, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi melalui ini, Tuhan mengingatkan kepada saya secara pribadi bahwa musuh saya itu sebenarnya bukan orang sesama saya manusia. Musuh saya itu bukan orang yang saya anggap sebagai musuh sebenarnya. Musuh saya itu bukanlah orang yang menganiaya saya. Tapi di sini dikatakan untuk mengasihi mereka dan bahkan berdo'a bagi mereka. Dan saya mendapatkan bahwa musuh saya yang terbesar adalah diri saya sendiri yang menganggap semuanya adalah untuk saya dan mementingkan diri saya. Di sini saya juga melihat untuk melakukan itu, saya harus rendah hati. Karena bagaimana saya selalu berdo'a agar Tuhan, saya mau mengenal kamu. Tapi saya yakin saya tidak dapat mengenal Tuhan dengan ketinggian hati saya. Dan di sini Tuhan mengatakan untuk mengasihi musuh saya dan untuk itu saya harus merendahkan hati saya. Terima kasih.